Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Baik kawan-kawan, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur yang bersifat jebakan Namun ketika teman-teman bisa mengantisipasi Maka jebakan itu tidak akan terjadi Namun ketika gagal menjawab dari Pembukaan putih Hitam akan hancur Dan partai pertama ini Dengan pembukaan Sicilia varian smith mora Dimulai dari 4 C5 Di 4 disini Mengajak beraduan Diterima Karena itu langkah wajib C3 Lagi-lagi diberikan Diterima lagi oleh hitam Apakah masalah dengan diterimanya Pemberian dari putih ini Tidak masalah teman-teman Asalkan tepat jawabannya Dipukul oleh kuda Dan disini datang Jawaban dari hitam Yang bersifat menentukan Di posisi ini ada beberapa jawaban Yang tentu banyak pilihan untuk hitam Misal disini Jawaban dari hitam Menjawab dengan Kuda F6 Maka akan datang Gajah Langsung ke simpat Tentu langsung mengancam Betak F7 Salah menjawab Misalnya hitam dengan D6 Maka disini akan fatal Langsung datang I5 Tentu disini Pilihannya Apakah kuda ini Lari Ke G8 Atau Ke D7 Bebas Misal lari kuda ini Ke D7 Teman-teman Maka akan datang Gajah cek Dan disini akan Atau wajib Dipukul oleh raja Setelah dipukul Dicek lagi Lagi-lagi diberikan Dan ketika ini Dipukul oleh raja hitam Tentu disini Awal dari Kehancuran hitam Tapi ketika menghindar Kuda yang di D7 Akan hilang Misal dipukul Dicek D5 F6 Kuda ke 4 Cek G6 G5 Cek F7 D6 Disini kalau dipukul kuda Tentu dia harus kehilangan menteri Dan misal dia lari ke G8 Maka dipastikan mat Dia akan lari Seolah-olah dia bersembunyi Tapi nanti akan datang Disini cek E6 tutup Karena tidak ada pilihan Dan langsung Cek net Kembali ke posisi Di awal tadi teman-teman Di saat posisi kuda ini Memukul Pion C3 Bagaimana kalau di posisi ini Dimulai dengan D6 terlebih dahulu Ini juga salah teman-teman Akan datang disini Gajah C4 Tentu disini target F7 Apalagi misalnya ditambah dengan Kuda F6 Maka kesalahannya ini berulang E5 Dan ini masuk ke langkah serba salah Dipukul salah Tidak dipukul masalah Atau menghindar Sudah kita praktikan tadi Kalau dipukul Maka dia harus kehilangan menteri Kenapa harus kehilangan menteri Karena raja dipaksa Untuk memukul gajah F7 Kembali ke posisi disini Di saat kuda ini Memukul pion C3 Bagaimana kalau di langkah ini Kuda C6 Ini langkah tepat Kuda F3 D6 Gajah C4 misalnya Cukup teman-teman Dorong E6 Dan ini sudah memake up Jawaban daripada jebakan putih tadi Ini menuju permainan akhir Yang kalaupun dari putih Menjawab menteri E2 Tentu disini Menjadi track panjang Dari permainan itu Dua pion yang sudah dibuang oleh Putih Kemungkinan tidak kembali teman-teman Kita lanjut ke partai berikutnya Yang kedua ini teman-teman Pembukaan Rui Lopez Varian 2 kuda Dan ketika hitam Salah mengantisipasi dari Langkah ini Menjadi jebakan yang sangat mematikan Dimulai dari 4 I5 dibalas oleh hitam Dan kuda F3 Tentu langkah umum Kuda C6 Gajah C4 Dengan langsung target F7 tentunya Kuda F6 Dan dibalas dengan D4 Disini tentu memaksa pertukaran Diterima oleh Hitam Dan disini datang E5 Disinilah langkah jebakan itu dimulai Kalau disini hitam Salah menjawab Teman-teman Maka tentu disini menjadi petaka Setelah kuda ini diancam Banyak pilihan Apakah menteri mengantisipasi Untuk menjaga Karena disini Terpin Maka disini akan lari Untuk rokade teman-teman Kalau misalnya dipukul Maka akan dipukul Dipastikan Disini hitam Sudah kehilangan satu Perwira Kalaupun dipaksa dipukul disini Maka dia harus kehilangan Satu perwira lagi Datang disini Kuda Maka disini akan datang Kalaupun disini diancam oleh Pion gajah tersebut Maka disini Tentu Cukup menghindar Intinya kuda Tetap akan hilang Teman-teman Kembali ke posisi Di saat E5 ini Banyak pilihan Kemana langkah hitam Harus lari Langkah lain misalnya Kuda ini ke G4 Dengan berharap Bisa unggul Satu pion Dengan Mengancam Pion E5 Dengan dua kuda Maka disini Jebakan Dari Putih Dimulai teman-teman Akan datang Gajah langsung Cek F7 Tentu disini Bisa digatakan Langkah memaksa Atau Dikategorikan Langkah ini Tidak memaksa Bagaimana Kalau di posisi Ini dimukul Maka disini Akan datang Kuda Cek Banyak pilihan Disini Raja kemana Boleh dia ke G8 Atau ke I7 Kalau misalnya Dilari ke I7 Maka akan datang Menteri disini Langsung Memukul kuda Dine misalnya Dengan mengancam Cukup I6 H6 Disini Langsung Rogade Dari Putih Teman-teman Dipukul Dia harus kehilangan Menteri G8 Maka disini Menteri hilang Kembali ke posisi Disat kuda Disini Cek Bagaimana dia Di posisi ini Lari ke G8 Akan datang Menteri disini Mengancam Cek Met tentunya Dan ini Wajib diantisipasi Apakah dengan kuda Kembali Atau Cek Misalnya Gajah Ke B4 Maka disini Akan datang C3 Dipukul Dengan sekaligus Mengantisipasi Ancaman Cek Met D5 Cek Dan disini Wajib bergeser Karena tidak bisa ditutup F8 Kuda G6 Dipukul Hilang Menteri Tidak dipukul Menteri Tetap hilang Kalau misalnya Lari ke I7 Maka disini Putih Tidak akan Memukul Menteri Melainkan Datang G5 Cek F6 Kuda disini Baru Mukul Dipastikan Bahwa langkah Daripada Hitam Tidak bisa Dilanjutkan Kalau misalnya Di posisi Dicek ini Langsung Dipukul Tentu harus Kehilangan Menteri Teman Teman Dengan Dipukul Cek Sekaligus Kehilangan Benteng Yang Dihalapan Pertanyaannya Bagaimana Mengantisipasi Langkah Ini Kembali Ke posisi Di saat Pion Disini Diadu Teman Teman Dan Diterima Oleh Hitam Langkah Sederhana Putih Yang Bersifat Jebakan Ketika Gagal Mengantisipasi Dari Hitam Menjadi Petaka Yaitu Dengan Mendorong Pion E5 Dari Putih Jika Teman Teman Menemukan Posisi Ini Sebenarnya Langkah Sederhana Untuk Menutup Jebakan Kita Sudah Praktikan Ketika Hitam Di Posisi Gagal Menjawab Menjadi Petaka Tentunya Tapi Ketika Benar Jawabannya Ini Tentu Hanya Memaksa Pertukaran Langkah Yang Tepat Di Posisi Ini Teman Teman Adalah Mendorong Pion D5 Jika Disini Gajah Ke B3 Tentu Disini Kuda Ke 4 Balik Menyerang Jadinya Posisi Dari Hitam Menjadi Lebih Baik Daripada Putih Teman Teman Atau Misalnya Di Posisi D5 Ini Dari Putih Memotong Atau Enpasan Pion Tersebut Dengan Pion I5 Perlu Saya Sampaikan Enpasan Itu Memotong Langkah Ketika Pion Didorong Dua Kali Ini Untuk Teman Teman Pemula Agar Tidak Ada Pertanyaan Itu Misal Dipotong Enpasan Oleh Putih Oleh Pion E5 Maka Disini Teman Teman Antisipasi Dari Hitam Cukup Memukul Dengan Gajah Dan Ketika Disini Putih Merasa Sudah Satu Pion Rugi Dia Berkeras Untuk Mengembalikan Pion Tersebut Memukul Disini D4 Balik Dipukul Dipukul Oleh Menteri Maka Disini Menjadi Langkah Terbalik Yaitu Putih Yang Akan Rugi Atau Kalah Materi Menjadi Terbalik Jebakannya Teman Tentu Kalau Teman Teman Profesional Di Posisi Ini Tau Kemana Langkah Terbaik Yaitu Putih Harus Kehilangan Menteri Dengan Cek Gajah Kebi 4 Disini Memaksa Menteri Harus Silang Langkah Terbaik Hanya Ditutup Dengan Pion Dan Menteri Harus Silang Langkahnya Menjadi Terbalik Ancamannya Teman Teman Pion Tidak Bisa Mengukul Menteri Karena Open Atau Terpin Misal Disini Teman Teman Di Posisi Langkah Ini Memaksa Mukul Gajah Dan Akan Kehilangan Gajah Juga Tentu Disini Menjadi Langkah Terbalik Ketika Putih Memaksa Kembali Ke posisi Yang Sederhana Hanya Ini Betul Sangat Menentukan Jawaban Dari Hitam Kalau Tepat Ini Hanya Memaksa Pertukaran Dan Ketika Putih Memaksa Menjadi Terbalik Serangannya Kita Lanjut Ke partai Berikutnya Di Pembukaan Yang Terakhir Yang Bersifat Jebakan Di Langkah Awal Ketika Hitam Salah Mengantisipasi Adalah Pembukaan Skot Game Dimulai Dari E4 E5 Kuda F3 Dan Kuda F6 Di Empat Langsung Disini Teman Teman Tentu Langkah Memaksa Pertukaran Misal Hitam Kuda Ke F6 Di Posisi Ini Berharap Pion Yang Di Empat Akan Diambil Juga Maka Langkah Dari Putih Tidak Akan Kesitu Atau Tidak Akan Mumpul Pion Melainkan Dia Akan Mendorong D5 Kuda E7 Maka Hitam Yang Kehilangan Satu Pion Kalau Disini Hitam Balik Mengambil Pion Yang Di E4 Tentu Dia Langsung Mengancam Boleh Diantisipasi Dengan Ditutup Oleh Pion Tapi Akan Hancur Berantakan Posisi Dari Hitam Teman Teman Denam Misalnya Balik Mengancam Maka Akan Dibuang Langkah Ini Memaksa Untuk Dipukul Oleh Raja Setelah Dipukul Kuda Hilang Raja Disini Punya Hitam Sudah Tidak Tepat Guna Karena Dia Menjalankan Atau Bergeser Tanpa Rokade Teman F5 Langsung Mengancam Cukup F3 Persiapan Gajah Akan Diancam Dan Gajah Disini Terpin Oleh Menteri Kembali Ke posisi Disaat Kuda Disini Memukul Pion E5 Kalau Misalnya Balik Diancam Dindam Oleh Hitam Ini Juga Masalah Akan Datang Gajah Cek Kalau Disini Lagi Lagi Salah Menjawab Untuk Hancur Misal Dijawab Dengan Langkah Sinam Datang Disini Memukul Malah Diancam Lagi Cek Untuk Mengambil Gajah Cukup S3 Kuda Dipukul Dan Disini Langsung Menteri Diancam Langkah Ini Masuk Ke posisi Kehancuran Dari Hitam Kalau Misalnya Dia Salah Lari Dan Kemana Pun Memang Sudah Tidak Ada Langkah Bagus Untuk Hitam Kalau Sudah Di Posisi Ini Teman Teman Misal Dia Lari Ke C7 Akan Datang Cek D8 Dicek Benteng Disini Hilang Cuma Kembali Ke posisi Di saat Diancam Menteri Kalau Dia Ke B4 Akan Datang Cek Juga D7 F7 Tetap Dia harus Kehilangan Benteng Tapi Bagaimana Kalau Di posisi Ini Dia Lari Selain Itu Teman Teman Tidak Ada Hanya Satu Satunya Yaitu Ke D8 Tentunya Dan Ini Tetap Akan Dipukul Tentu Dia harus Kehilangan Benteng Yang Tidak Bisa Diantisipasi Teman Teman Ketika Dipukul Lari Raja Dan Cek Ini Akan Berbeda Teman Teman Menteri Yang Hilang Baik Kembali Ke posisi Langkah Awal Tadi Teman Teman Yang Sebenarnya Langkah Ini Sederhana Menjadi Bumerang Untuk Hitam Jebakan Yang Sederhana Dari Putih Tadi Yaitu Dengan Mendorong Atau Memaksa Pertukaran Ini Memang Wajib Diterima Teman Teman Boleh Tidak Diterima Tapi Memang Memaksa Peraduan Yang Terbaik Adalah Diterima Karena Dengan Diterima Misal Dipukul Langkah Terbaik Dari Putih Cukup Kuda F6 Hanya Menjaga Pion Dipukul Kuda Dipukul Dengan Pion B E5 Disini Menteri K7 Pion Tidak Akan Mukul Kuda Karena Terpin Balik Disini Menteri Juga Mengantisipasi Terpin D5 Simpat B6 Ini Sudah cukup Aman Tidak Ada Disini Jebakan Yang Berarti Untuk Putih Permainan Menjadi Simbang Dan Menuju Permainan Akhir Tinggal Teman Menjalankan Buah Sesuai Dengan Tipikal Teman Teman Masing Semoga Bermanfaat Dari Pembukaan Yang Bersifat Jebakan Ketika Salah Menjawab Menjadi Hancur Dan Ketika Bisa Menjawab Teman Teman Menjadi Bisa Mengimbangi Langkah Permainan Lawan Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh